Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens 2024 meringkus dua anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB Pimpinan Penihas Heluka dan Yotam Bugiangge di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada kami 11 April, sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur. Kedua anggota KKB yang diringkus bernama Afrika Heluka dan Tony Wetapo. Dari penindakan ini, Satgas Damai Kartens juga turut mengamankan enam orang lainnya untuk proses penyelidikan. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno, di Jayapura mengatakan operasi ini dilakukan setelah pihaknya mendapatkan informasi dari warga sekitar terkait perkumpulan sebuah kelompok mencurigakan di sebuah rumah di Distrik Dekai Yahukimo. Kami dari Satgas Operasi Damai Kartens telah berhasil melumpuhkan dua orang KKB di wilayah Yahukimo yang merupakan kelompok Kopi Tua Heluka dan Yotam Bugiangge. KKB akan terus melakukan operasi pengejaran, penegakan hukum kepada KKB yang aktif melakukan gangguan kamtikmas kepada masyarakat dan ini merupakan wujud nyata bahwa negara hadir dan negara tidak boleh kalah. Afrika Heluka masuk dalam daftar pencarian orang akibat serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan. Seperti penembakan anggota Polres Yahukimo Brikpol Usdar pada 29 November 2022, penembakan Polres Yahukimo 30 Desember 2022, dan penyerangan Dandim 1715 Yahukimo pada 1 Maret 2023, serta penembakan pesawat Terigana Air pada 11 Maret 2023. Sementara Tony Wetapo terlibat dalam aksi pembantaian 13 warga pendulang emas ilegal pada 16 Oktober 2023. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.